Halo teman-temanku semua, berjumpa lagi bersama saya disini, tentunya masih DJ Channel yang membahas seputar tutorial musik, khususnya untuk keyboard Yamaha ya pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah info menarik tentang sebuah menu rahasia yang ada di keyboard anda menu apakah itu? ya langsung saja bisa anda lihat disana ada menu live control atau lebih tepatnya potensio live control fungsinya sangat keren sekali, bisa kita gunakan untuk bermain DJ oke pasti anda penasaran bukan? oke untuk itu simak terus video ini jangan di skip agar tidak gagal paham saya pastikan anda akan menyesal jika anda melewatkan video ini oke silahkan simak terus oke sebelum videonya kita lanjutkan saya tidak lupa untuk mengingatkan teman-temanku semua terutama bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini jangan lupa silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga aktifkan icon loncengnya agar nanti video-video terbaru yang update di channel ini ada pembertahuannya bagi anda dan anda tidak ketinggalan video-video terbarunya dan jangan lupa untuk beri like jika anda suka oke jika sudah saya ucapkan terima kasih dan terima kasih juga sudah singgah di channel ini dan kita langsung saja ke tutorialnya oke baiklah seperti yang sudah saya bahas tadi anda bisa lihat disana ada menu atau lebih bertepatnya potensio live control yang fungsinya sangat keren sekali bisa untuk bermain DJ yang paling kerennya ya dan totalnya ada 8 fungsi seperti apa cara mengoperasikannya dan mengoptimasikan fungsinya silahkan ikuti terus oke anda bisa lihat di atasnya ada tombol assign nah di bagian sana nanti akan tertera semua fungsi-fungsinya totalnya ada 8 oke langsung saja kita bahas tuntas ya langkah pertama dan fungsi pertama oke mungkin anda kurang jelas bisa membaca layar disini namun akan saya bacakan untuk fungsi yang pertama ya untuk tombol nomor 1 juga disini sesuai urutan di layar anda bisa lihat ada 2 kolom dan 8 nomor urut nah untuk yang kiri adalah untuk fungsi tombol live control 1 dan untuk yang sebelah kanan adalah untuk fungsi tombol live control 2 oke sekarang akan kita kupas satu persatu yang pertama anda bisa lihat di layar berfungsi untuk voice filter r1 dan r2 itu untuk live control 1 dan untuk live control 2 voice efek reverb r1 dan r2 langsung kita buktikan filternya seperti apa untuk live control 1 kita akan coba matikan sampai habis tutup sampai habis kita buka setengah ini normalnya ya nah setelah dia di filter habis oke pasti bisa anda rasakan bukan oke kita langsung saja untuk potensial live control 2 yaitu untuk efek sesuai di layar ya oke ketika kita tutup habis ketika kita buka normal atau setengah dan ketika kita buka habis oke saya harap anda bisa merasakannya dan itulah fungsi pertama dan kita langsung saja ke fungsi yang kedua kita tekan tombol nomor 2 di bagian bawah kemudian anda bisa lihat disana ada voice balance r1 dan r2 r2 dan untuk live control 2 voice efek chord r1 dan r2 yang dimaksud dengan balance disini adalah ketika kita on kan r1 dan r2 untuk voice disini ya oke anda bisa lihat kita cek dulu untuk r2 misalnya untuk r2 adalah trompet dan untuk r1 r2 dan kita akan menggabungkan dan kita akan buktikan balance nya seperti apa ya kita kembalikan lagi kemudian kita akan kembali ke layar utama dan kita lihat di part mixer eucalizer untuk volume r1 dan r2 nya kemudian kita akan mainkan live control nya kita kisar lagi ya kemudian kita akan mainkan di live control nya kita cek kita lihat ketika kita putar habis yang tersisa hanya volume untuk trompet nya saja sementara untuk technobrass nya mati kemudian ketika kita kembalikan normal lagi akan double lagi voice nya kemudian ketika kita matikan atau kita habiskan ke kiri nah hanya tinggal technobrass nya saja sementara trompet nya akan mati nah itu yang dimaksud balance disini ya nah untuk live control yang kedua sesuai di layar tadi ini tetap juga untuk efek ya ketika kita buka habis efeknya efek chorus ini normal nya dan ini mati nya bisa kita rasakan walaupun hanya terasa sedikit ya oke nah itu dia untuk fungsi fungsi yang kedua kita akan lanjut untuk fungsi fungsi yang ketiga kita tekan tombol nomor 3 disini kemudian kita cek di layar untuk live control 1 ada voice release R1 dan R2 dan untuk bagian 2 ada style ada style retrik on off nah kita akan cek satu persatu untuk live control 1 nah kita buka efeknya akan terasa sustain nya hidup dan memanjang ya oke ketika kita normalkan akan normal kembali ketika kita matikan akan berkurang efeknya ya itu untuk live control 1 dan live control 2 ini anda bisa lihat disana ini untuk style tentunya kita coba hidupkan style anda bisa dengarkan ini fungsinya untuk mengkat style tersebut ya hampir-hampir mendekati bermain DJ ya tetapi belum belum ini yang anda tunggu jadi hanya sampai disitu saja fungsinya oke pasti anda semakin penasaran mana sih yang buat DJ oke kita akan lanjut ke fungsi yang keempat nah apakah ini yang anda tunggu-tunggu kita akan buktikan oh ternyata belum disana masih tertulis voice arpegio dan velocity dan untuk live control 2 voice arpegio dan get time bagaimana memfungsikan ini ya di tutorial sebelumnya saya sudah pernah terangkan tentang cara memfungsikan harmoni arpegio ini ada beberapa fungsi tutorial itu nanti bisa anda padukan dengan ini kemudian setelah anda setting itu kemudian anda kutak atik disini oke begitu ya oke selanjutnya kita langsung ke fungsi yang ke lima seperti apa fungsi yang kelima kita akan cek apakah ini oke di layar tertulis style retric on off dan rate dan untuk live control 2 chorus voice style oke langsung saja kita buktikan langsung saja kita praktekan seperti apa oke live control 1 kita tutup dulu sampai habis kemudian kita akan mainkan style nya dj nya selamat menikmati selamat menikmati oke bagaimana penasaran pengen nyoba lagi oke kita coba lagi ya anda perhatikan ada 6 putaran nya di jam 9 jam 11 jam 12 jam 1 jam 3 dan di jam 5 itu jumlah keseluruh putaran nya anda bisa bedakan rasanya oke kita mainkan sekali lagi dj nya kita mulai dari posisi tertutup selamat menikmati wow keren sekali bukan iya so pasti keren deh oke kalau untuk live control yang kedua sesuai di layar disana untuk chorus voice dan style saya rasa ini tidak begitu perlu untuk digunakan ya karena ini hanya untuk efek chorus nya saja atau bisa anda buktikan dulu dan untuk voice nah oke kira-kira begitu fungsinya jadi tidak begitu sangat perlu oke kita lanjutkan untuk fungsi yang ke 6 nah disana anda bisa lihat untuk live control 1 fungsinya untuk style track dan mood kita langsung saja buktikan apa artinya itu style track mood dan kita bisa memut atau mematikan atau meng on offkan setiap channel melalui ini tentunya setelah kita setting kesana ya kita langsung praktekkan kita mulai dari posisi tertutup ya tentunya bisa tertutup channel nya akan pada mati semua ya anda bisa cek di layar anda ini ketika hanya tersisa satu track yang hidup nah ketika dia terbuka habis maka channel atau track semua akan hidup atau akan on ya jadi itu fungsinya nah kemudian untuk fungsi live control 2 anda bisa lihat disana ini adalah untuk balance style dan multipad nya balance nya seperti apa bisa juga anda cek disini di mixer mixer untuk melihat semua channel juga disini ketika kita buka habis style dan live nya akan mati ketika kita normalkan akan hidup kembali ketika kita tutup habis ke kiri multipad yang mati kita buktikan ini multipad sedang hidup nah kita akan matikan pakai ini kemudian kita hidupkan pakai ini juga oke nah itu maksudnya balance disini ya oke jadi kira-kira begitu untuk fungsi live control yang ke enam oke sekarang kita akan lanjutkan ke fungsi yang ke tujuh ya kita tekan disini nomor tujuh kemudian kita cek disana disana tertulis filter voice style ya maksudnya disana kita bisa main setting disini antara bass dengan high nya sebelum kita main setting di mixer ya ini berfungsi untuk style dan voice kita bisa langsung praktekan bisa anda rasakan perbedaannya ketika kita putar live control nya untuk live control yang nomor dua disana berfungsi untuk reverb atau efek ya efek reverb untuk voice dan style saya rasa ini tidak begitu kita perlukan karena sudah pasti ketika membuat style kita sudah setting reverb nya atau efeknya ya jadi itu tidak kita perlukan karena jika kita buka nanti suara musiknya bisa jadi aur-auran ya oke langsung saja kita ke fungsi nomor 8 nah ini juga perlu anda ketahui fungsi fungsi nomor 8 live control pertama akan berfungsi sebagai pengatur volume microphone microphone yang masuk ke keyboard maksudnya membesarkan atau mengecilkan tanpa harus melalui ini kemudian untuk live control yang kedua berfungsi untuk aux volume pada video sebelumnya saya sudah pernah buat tutorial tentang fungsi aux atau lubang aux in yang ada di belakang keyboard untuk menjoin atau memadukan antara android ke keyboard atau laptop ke keyboard sehingga kita bisa memutar mp3 di android jadi melalui live control ini kita bisa mengontrol volume mp3 yang kita putar tersebut oke baiklah teman-temanku semua itulah tadi 8 fungsi live control yang sangat keren semoga video ini dapat membantu anda dan semoga tentunya dapat dipahami dan semoga bermanfaat sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya jika ada pertanyaan silakan sisipkan di kolom komentar dan akhir kata saya ucapkan sampai jumpa kembali di lain kesempatan berikutnya goodbye bye bye selamat menikmati